MUFIT, kuasa hukum dari Heriudi, membantah klien yang menyalahgunakan dana bantuan operasional pendidikan PAU tahun 2017. Ia mengklaim dana bantuan tersebut langsung diserahkan ke masing-masing lembaga pendidikan. Hal tersebut ditegaskan oleh kuasa hukum Heriudi, yakni MUFIT, saat mendampingi kliennya di Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur. MUFIT menyangkal tuduhan dari Tim Kejaksaan Negeri Jember yang menyatakan dana operasional penyelenggaraan pembimbingan teknis diambil dari dana bantuan operasional pendidikan anak usia dini. MUFIT menegaskan bahwa dana pelaksanaan pembimbingan teknis berasal dari uang pendaftaran masing-masing peserta. BIMTEK ini memang dibutuhkan oleh para guru PAUD dan guru TKC Kabupaten Jember. Tiap lembaga oleh karenanya uang yang dijadikan BIMTEK ini, dana BIMTEK ini tidak ada kucuran dari dana BOP maupun dana dari DAK dan lain sebagainya. Jadi murni yang ada di sini adalah uang pendaftaran dari para peserta. Satu, terus yang kedua, LPJ yang dilaporkan kepada rektorat itu diterima bahwa kegiatan ini adalah benar. Sementara itu, bimbingan teknis pembuatan pelaporan penggunaan dana bantuan diadakan di Hotel Bandung Permai dengan jumlah peserta 1.200 lebih pada 20 Desember 2017 atau sesaat setelah bantuan operasional PAUD dicairkan. Pihak kejaksaan sendiri juga telah menetapkan tersangka lainnya, yakni Suprapti Ningtias yang menjadi koordinator pusat kegiatan guru PAUD sekaligus ketua panitia BIMTEK tersebut. Tim Liputan Kompas, TV Jember, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!